Oh, kabur, kabur, kabur. Jadi, Alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur bisa diterima oleh Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kami bersilaturahmi, meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Dan insyaallah besok pagi, pukul 6 pagi, kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Suroh Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada Koalisi Perubahan Untuk Persatuan. Ada pun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan Februari. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan tadi Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memelangkan Pilpres dua kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius. Dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi kekinian. Jadi diskusinya tadi guyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kami, kita semua, merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Lebih banyak menyangkut strategi ke depan karena telah terjadi perubahan zaman, perubahan waktu, dan juga tema-tema yang mungkin penting untuk menjadi perhatian di dalam kita berkampanye ke depan. Begitu nanti ada diberitahu. Apakah pertemuan itu membahas itu juga, Pak, calon-calon yang potensial? Sudah tidak lagi. Tadi tidak membaca, tidak bicara nama, tidak bicara itu semua. Sudah bicaranya lebih ke depan, yaitu tentang apa langkah-langkah ke depan. Jadi kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyup, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua, kita mengikhtiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Oke, cukup, Pak, teman-teman? Pertemuan besok di mana, Pak? Nanti dikabarin lokasinya, ya. Pak, boleh minta-minta bahasanya, Pak? Di rumah, ya. Di rumah, ya. Sama, kita meneruskan persatuan. Jadi ini langsung tiga. Jadi tadi malam dengan Pak Surya Paloh, malam ini dengan... eh, ya, kemarin malam. Kemarin malam. Kemudian malam ini dengan Pak SBY, dan besok dengan Ketua Majelisuro PKS. Tapi saya perlu garis bagi teman-teman, bahwa pertemuan tadi itu betul-betul memperkaya bagi kita. Karena sudah berbicara tentang bagaimana sebuah kampanye, bagaimana sebuah strategi untuk disusun, dan insya Allah itu menjadi bekal yang luar biasa. Ada struktur tim pemanangan, Pak? Nanti diumumkan. Tapi sudah dibentuk, Pak, Pak. Terkait manuver P3 kepada Demokur dan TKS, Pak. Kenapa ya? Kita udah melampaui itu semua. Udah melampaui itu semua. Udah solid ya, Pak? Solid. Tanda-tanda apalagi yang dibutuhkan untuk membuktikan? Artinya sudah satu nama, dan menurut kita berarti sekarang sudah membahas cawapres, artinya sudah solid. Kita udah besar-besar. Dari tiga partai sudah setuju sama satu nama yang Pak Aries sudah kantongi, gitu, Pak. Sampai jumpa.